Pesta Demokrasi Antusias Warga Perumahan Permatasari, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berbondong-bondong menyuarakan hak pilih pemilu 2024. Suasana Pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara TPS 38 Perumahan Permatasari, diwarnai antusias dan antrian panjang warga yang memilih hak suaranya di pemilu 2024, pada Rabu, 14 Februari tahun 2024. Selebesmagazine.com, warga yang memiliki hak pilih merasa legah karena suasana di Kota Makassar dalam keadaan cerah. Dari awal pencoblosan di TPS dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga sampai perhitungan suara dimulai sekira pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Dan sementara kelompok panitia penyelenggara pemungutan suara, KPPS, masih melakukan persiapan menata kotak suara serta membuka surat suara yang dilihat langsung oleh para saksi dari partai politik. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, terdiri dari 7 petugas KPPS dan 2 pamsung baru memanggil warga yang telah melakukan proses pendaftaran untuk mencoblos. Antusias warga tetap tinggi untuk datang ke TPS karena memang banyak juga pemilih pemula yang baru merasakan suasana dan ikut langsung mencoblos sesuai hak pilihnya di TPS masing-masing di Rabu Pagi. Ini, menurut petugas KPPS di TPS ini, terdapat daftar pemilih tetap, DPT 269 di TPS 38 ini. Kendatipun Randi salah satu anggota panitia petugas KPPS bahwa proses akhir pencoblosan sampai dengan pukul 13 Wita, alhamdulillah warga sudah banyak yang datang, antusiasme warga cukup tinggi. Ujar Randi anggota KPPS kepada awak media di TPS 38, hingga siang ini suasana pencoblosan di TPS 38, warga perumahan Permatasari. Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar Sulawesi Selatan masih dalam situasi kondusif aman, serta berjalan lancar, pungkasnya. Rangkaian proses penghitungan suara dari TPS hingga sertifikat hasil pemilu adalah momen penting dalam sebuah negara demokratis, di mana warga negara berhak memilih wakil-wakilnya. Proses penghitungan suara dari TPS hingga sertifikat hasil pemilu melibatkan berbagai tahapan yang harus dilalui untuk memastikan pelaksanaan yang adil dan demokratis. Data terkait tahapan dalam pemilu seperti pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara didapatkan dari berbagai sumber resmi. Seperti KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Proses penghitungan suara dilakukan dari tingkat tempat pemungutan suara, TPS, hingga panitia pemungutan suara, PPK, sebelum hasil akhir dipublikasikan oleh KPU. Pergerakan surat suara dalam pemilu tahap-tahap pergerakan surat suara dalam pemilihan umum, pemilu, dan proses berita acara perhitungan suara hingga sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS hingga PPK. Tahap-tahap pemilu dan peran surat suara dalam pemilu, terdapat beberapa tahap penting yang harus dilalui. Tahap awal dimulai dengan pencetakan surat suara oleh KPU. Setiap TPS akan menerima jumlah surat suara yang sesuai dengan jumlah pemilih di wilayah tersebut. Selanjutnya, surat suara didistribusikan ke setiap TPS melalui jalur logistik yang telah ditentukan. Hal ini memastikan setiap pemilih memiliki akses untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah surat suara didistribusikan, pemilih diundang untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Di TPS, petugas kemudian memberikan surat suara kepada pemilih sesuai dengan jenis pemilihan yang berlangsung. Misalnya, surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, atau pemilihan lokal seperti gubernur atau wali kota. Berita acara perhitungan suara Pentingnya transparansi berita acara perhitungan suara, BAPS, adalah dokumen penting yang berisi hasil perhitungan suara di tingkat TPS. Setelah pemungutan suara selesai, Petugas TPS akan melakukan penghitungan suara secara transparan dihadapan saksi-saksi dari masing-masing calon atau partai politik yang bertanding. Setelah proses penghitungan selesai, hasilnya dicatat dalam berita acara perhitungan suara. Transparansi dalam pengisian BAPS sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. BAPS juga menjadi dasar untuk proses selanjutnya dalam pemilu, seperti pengiriman hasil ke tingkat PPK dan KPU. Jika terdapat perbedaan antara hasil penghitungan di TPS dengan hasil dari rekapitulasi tingkat lebih tinggi, maka BAPS akan menjadi bukti yang digunakan untuk mencari kejelasan dan kebenaran hasil perhitungan suara. Demikian Mustafa Kamal dari Tim Celebes Magazine melaporkan langsung dari Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ada berapa jumlah pemilih, Pak Ramdi? Jumlah pemilih 269. 269 ya? Permatasari, ini TPS berapa nih? TPS 34. TPS 38. TPS 38, Permatasari. Oke. Iya, yang menang siapa? Anis! Anis yang menang di sini. Berapa suaranya Anis? Eh, berapa suaranya Anis? Prabowo, 65. Bajar, 12. Oke. Siapa lagi sih? Anis! KPP sempat! KPP sempat! KPP! 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 113 yang tidak terpakai ya 113 presiden 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 tidak makanya jangan gitu itu suara tidak dipakai harus dirusak sebetulnya dipakai langsung dimasukkan biar tidak ada usaha sebetulnya dipakai 35-65 banyak caka-caka di KPU itu buat tidak ada eh eh bu kami kewenangan kalau ada di KPU selamat menikmati